Sudara-sudara, kita masuk tanggal 11 dari Senin untuk melanjutkan perpuliahan bab berikutnya, yakni menyambut hak asasi manusia. Ini penting karena selama ini Republik Indonesia itu telah meratifikasi deklarasi hak asasi manusia sedunia, kalau tidak salah tahun 1999, ini sudah diratifikasi berdepan ya, paling tidak mengimbangi ketika reformasi dan terbukanya katuk demokrasi di Indonesia dan kemudian diimbangi dengan meluasnya tuntutan hak asasi manusia. Dengan demikian, maka saudara-saudara, sebetulnya pemahaman mengenai hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu relatif baru. Walaupun di dalam konteks perkuliahan, kemudian di dalam konteks proses pembelajaran, hak asasi manusia itu sudah sejak dulu ketika saya kuliah itu sudah diajarkan. Tetapi implementasinya nul gitu ya. Mengapa nul? Ya karena saudara-saudara tahu sendiri sejarah perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka, memang dulu ada hak asasi manusia sebentar, demokrasi sebentar, kemudian setelah itu order baru hak asasi manusia kemudian menjadi sesuatu barang yang langka. Nah oleh sebab itulah saudara-saudara, kita akan mencoba sharing gagasan mengenai hak asasi manusia ini. Sekali lagi saya juga mau menyampaikan bahwa saya memang tidak memunculkan nama, maaf, memunculkan wajah atau mempergunakan things seperti yang dipakai oleh dosen-dosen yang lain. Kemudian dialog dan segala macam. Karena apa? Karena selama kita tidak masuk di dalam perkuliahan reguler, tapi online, justru setiap harinya itu ada saja berbagai macam kegiatan yang harus saya lakukan, sehingga harus dua-duanya ini berjalan secara bersama-sama, sehingga paling tidak saya harus merekam terlebih dahulu, sehingga ketika ada acara saya bisa meninggalkan sehingga kuliah itu tidak kosong. Saya sambil minum kopi ini karena saya yang rekamnya malam. Mengapa ini saya rekam dan terus-menerus? Karena tanggal 13 dari Rabu itu nanti juga saya persiapkan bahannya, saudara-saudara. Saya harus ke Malang. Saya masih bingung ini gimana caranya berangkat ke sana, tapi mudah-mudahan penyelenggara sudah mempersiapkan segala macam surat keterangan, dan kesehatan, dan segala macam. Karena saya mau membahas di Malang sana tentang rencana induk pembangunan pariwisata di Malang. Beberapa teman dengan beberapa teman yang ada di Jogja berangkat ke Malang, tetapi tidak menginap di sana. Mudah-mudahan mohon duk arstunya saja supaya saya selamat dari COVID-19, karena di Surabaya, Jawa Timur juga agak meluas gitu ya, setelah Jogja juga mengalami perluasan. Menyusul kasus yang ada di Indugrosir, saudara-saudara sudah tahu semua, dan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tetap terus bersemangat, dan saya hanya memprediksi, saya hanya mengira-ira bahwa yang namanya corona itu adalah virus, dan virus itu selalu hidup, tidak bisa dibasmi, tidak bisa hilang. Oleh sebab itu, setelah corona ini, ke depan, kemungkinannya, cara hidup sosial, kemasyarakatan, dan budaya kita akan mengalami perubahan total. Kita tidak seperti dulu lagi, bisa salaman, cipikat-cipiki, gitu ya. Karena yang namanya corona, harus mulai kita sadari, kelak ada kemungkinan kita hidup berdampingan di keseharianya dengan corona. Seperti, ya, virus, influenza, flu, bahkan mungkin, maaf, cacingan. Anda semua itu tidak tahu kalau Anda itu cacingan. Saya pun juga tidak tahu. Tahu pun kadang-kadang diam karena malu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ke depan itu pemungkinan. saya tidak bisa membayangkan kuliah ke depan itu kayak apa. Semester depan itu. Karena saya mempunyai gambaran corona itu tidak akan habis sampai kapanpun juga. Nah, oleh sebab itulah, ya kita harus berjaga-jaga saja. Hidup kita akan selalu pakai masker. Karena apa? Ya, sama saja. Kalau kita mau influenza, kita mau pilek, kita mau radang, tenggorokan, setiap pergantian musim kan terjadi tuh. Infeksi saluran pernafasan itu selalu terjadi. Tapi itu tidak membayakan. Sementara kalau corona membayakan. Saya tidak menakut-takuti, saudara, tetapi saya hanya ingin kita siap menghadapi perubahan cara hidup telah kemudian hari setelah corona. Saya tidak tahu tentang kesehatan. Tapi saya hanya memprediksi beda dengan pengeblok zaman dulu, pes. Pes itu ada di Jawa. Zaman saya masih tercih. Ternyata pes itu kemudian bisa hilang karena apa? Karena diberantas tuh tikus-tikusnya itu. Waktu dulu itu tikus luar biasa itu. Penyebar pes itu. Baik, saudara-saudara, saya jadi panjang-panjang mengenai hal ini. karena ya itu tadi, kita merasa ada ketidakpastian dalam kehidupan kita di kemudian hari. Baik, kita akan bahas tentang hak asasi manusia. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Baik, harus diperhatikan, harus diketahui, saudara-saudara, adalah latar belakang dan kemunculan gagasan hak asasi manusia itu kayak apa sih? Nah ini. Saya membaca bukunya Robinson, Josh Robinson. Di situ tertulis ternyata bahwa hak asasi manusia itu latar belakang dan kemunculan gagasannya itu ada dua persepsi. Persepsi yang pertama itu adalah berkaitan dengan dimensi religiusitas. Dimensi ini menganggap bahwa yang namanya hak asasi manusia, saudara-saudara. itu diberikan. Jadi, dianugerahkan kepada Tuhan. Dianugerahai, maaf, dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan. hak asasi manusia itu sumbernya dari Tuhan. Anda bisa dilihat di dalam konteks kitab kejadian kalau di agama saya ini ya. Maaf. Saya hanya bisa memahami kitab suci saya. Kitab suci yang lain saya tidak bisa paham, tapi saya akan memahami itu. Jadi, kitab kejadian. ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dia berfirman, kuasailah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, tanaman-tanaman dan semuanya itu untuk kamu, manusia, Dan manfaatkanlah untuk kehidupanmu Itu artinya apa? Artinya manusia diberi hak Untuk menguasai Namun, saudara-saudara Dimensi religiositas ini Justru ternyata menimbulkan Jadi dimensi religiositas saya ulangi ya Hak asasi manusia itu muncul karena Pemberian dari Tuhan yang maha kuasa Kepada manusia Nah, pola gagasan religiositas semacam ini Ternyata justru menimbulkan Persoalan tersendiri di dalam hak asasi manusia Ketika Perkembangan hukum dan kenegaraan Itu masuk di sebuah Periode Atau zaman Yang disebut zaman abad pertengahan Anda semua sudah mengambil mata kuliah ilmu negara Betul ya Kalau di imun negara, saudara-saudara Diajarkan tentang Perkembangan negara di abad pertengahan Di sana ada teori Teori kedaulatan Tuhan Yang kemudian menciptakan Sebuah langgang Sistem pemerintahan Yang disebut Silahkan jawab di rumah masing-masing Sistem pemerintahan Teokrasi Nah, ketika sistem pemerintahan teokrasi Dengan melandaskan pada konsep kedaulatan rakyat Bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah Maaf, kedaulatan Tuhan Maaf, kedaulatan Tuhan Jadi kedaulatan Tuhan Jadi di abad pertengahan itu muncul konsep Kedaulatan Tuhan Yang menimbulkan sistem Atau langgang Pemerintahan Negara Teokratis Teokrasi Kedaulatan Tuhan itu menganggap bahwa Kekuasaan tertinggi Di dalam konteks kehidupan ketatan negara Ini ada pada Tuhan Dan itu yang melaksanakan Adalah orang-orang yang dianggap Memperoleh wahyu dari Tuhan Entah itu Kaisar Dan pada waktu itu berkembang Agama baru Ini agama katolik gitu ya Kesten Katolik Orang menyebut Nasrani Maka yang memegang kedaulatan di dunia ini Tidak lain adalah hirarki gereja Dengan demikian maka Dimensi religiositas ini Menjadi pegangan Bahwa Rakyat memperoleh hak Asasi Itu ya karena diberi Oleh satu Kaisar Sebagai pemegang wahyu Tuhan Yang kedua Hirarki gereja Pahus atau uskup Dan oleh sebab itulah Hak asasi manusia itu bisa diambil Bisa dicabut Oleh sang pemberi Akibatnya saudara-saudara Saudara-saudara membaca berbagai macam cerita Berbagai macam gagasan Tulisan yang berkaitan dengan abad pertengahan Yang sering disebut dengan abad kegelapan Erasional Maka hak asasi manusia Justru mengalami keterpurukan Terpuruk hak asasi manusia Kekuasaan negara yang masuk di dalam konteks dilaksanakan oleh Kaisar Raja Yang kemudian berkolaborasi dengan Hirarki gereja Itu bersifat absolut Dan ditaktor Diktator Nah Sehingga Hak asasi manusia itu Karena diberi bisa diambil Nah inilah Gagasan hak asasi manusia yang pertama kali muncul Melalui dimensi religiusitas Jadi besok kalau ada pertanyaan Yang berkaitan dengan Jelaskan Latar belakang dan kemudian gagasan hak asasi manusia Dalam dimensi religiusitas Maka jawabannya seperti tadi Dan kapan itu terjadi? Jawabannya adalah ketika abad pertengahan Dimana Raja Hirarki gereja Yang memperoleh mandat kekuasaan penuh Dari sang pemilik kedaulatan Yaitu Tuhan Dapat memberikan hak asasi manusia Dan dapat juga menarik hak asasi manusia Nah ini Yang kedua saudara-saudara Itu tidak lain adalah Dimensi Sekularitas Walaupun ada aspek religiusitasnya Tapi ini lebih masuk ke dalam Pola pikiran yang Sekular Dalam dimensi sekularitas Pemahaman mengenai hak asasi manusia itu Muncul Disebabkan karena Menurut gagasan ini Manusia itu Nah ini Diciptakan Oleh Tuhan Dan dikaruniai akal budi Sehingga Sehingga Si manusia ini Bisa Memikirkan Merumuskan Mengenai Harkat dan martabat Kemanusiaannya Jadi Hak asasi manusia itu Muncul karena apa? Karena akal budi manusia Yang akal budi itu Dikaruniai oleh Tuhan Memang Dikaruniai oleh Tuhan Akal budi itu Ada diantara kalian semua Yang merasakan bahwa Akal budi anda Tidak dikaruniai oleh Tuhan Anda muncul Begitu bisa memikirkan sendiri Tidak kan? Nah itu Saudara-saudara Jadi Hak asasi manusia itu Ada Karena apa? Ya karena manusia Bisa memikirkan Menggagas Harkat dan martabat Kemanusiaannya Nah itu Saudara-saudara Nah inilah Dua dimensi Latar belakang Kemunculan Gagasan Hak asasi manusia itu Yang satu Berkaitan dengan Aspek Religiositas Bahwa manusia itu Tidak usah memikirkan Hak asasi manusia Karena apa? Karena itu sudah diberi kok Dikasih Dan given gitu ya Oh saya sudah dapat Seperti ini Hak asasi manusia Jadi diberikan Diperoleh Dari Satu unsur Yang memiliki Kedaulatan tertinggi Yang pada waktu itu Adalah Tuhan Religiositas Sementara Kalau dimensi sekuralitas Hak asasi manusia itu Muncul Karena Manusia Dikarunian Akal budi Sehingga Ia Mampu Memikirkan Menggagas Menggambarkan Mengenai Harkat dan martabat Kemanusiaan Oleh sebab itulah Dalam perkembangan Hak asasi manusia 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 tidak hanya Memikirkan Haknya sendiri Manusia tidak hanya Memikirkan Hak asasi manusia Ansik Tidak Tapi dia juga Mampu memikirkan Hak-hak Lingkungan Hak-hak Binatang Ya kan Maka Ada gagasan Untuk melakukan Pelestarian Lingkungan hidup Ada gagasan Untuk melakukan Konservasi Perlindungan Badak Bercula satu Harimau Sumatera Perlawanan Terhadap Maaf Anjing Dipergunakan Untuk Santapan Padahal Dia itu Tidak Binatang Santapan Ada orang Yang seperti itu Mau saya Bawa Saya bawain Brandon Anjing saya Biar dikotak Sekalian Itu Saudara-saudara Nah Jadi Karena manusia itu Dikaruniai oleh Harkat Dan Dikaruniai Dikaruniai Tuhan Akal budi Maka Dia tidak hanya Sekedar memikirkan Hak asasi Dirinya sendiri Tapi dia juga Bisa Memikirkan Hak-hak Lingkungan hidup Lingkungannya Mengapa? Karena ketika Lingkungan itu Tidak dipikirkan Hak-hak untuk hidupnya Hak-hak untuk Lestari Maka di kemudian hari Anak cucu Tidak akan Menikmati Lestarinya Lingkungan Lestarinya Alam semesta ini Nah itu Saudara-saudara Selanjutnya Setelah ada dua dimensi pemikiran itu Maka Perkembangan Setelah ada dua dimensi latar belakang tersebut Maka perkembangan Pemikiran Penyusunan konsepsi Hak asasi manusia itu Mengalami Beberapa fase Saudara-saudara Nah ini penting Harus Anda catat ini Sekali lagi Saya mengatakan bahwa Pada saudara-saudara semua Yang HTNA Maupun HTNB Semua yang saya Omongkan Semua yang ada Di dalam slide ini Segera Dicatat Karena Bisa menjadi Bahan ujian Ujiannya nanti Tidak hanya Sekedar pertanyaan Bisa sebuah Review Bisa sebuah Laporan Bisa sebuah Catatan Kembali Saudara-saudara Saya minta untuk Mencatat kembali Atau Mengumpulkan Pemahaman-pemahaman Yang dulu Sejak semester Sudah Setelah Ujian Tengah semester Bisa saja Bisa saja Pertanyaan Ada beberapa Pertanyaan Maka segera Catat Dan ingat Ada durasinya Tanggal 11 Durasinya Sampai tanggal Sampai Kuliah Selesai Jam 7 Sampai jam 9 Oke Kemudian yang B Jam 9 Sampai jam 11 Oke Setelah Jam-jam itu Anda buka Lagi Situs Kuliah itu Sudah Tidak bisa Lagi Maka Anda harus Segera Mencatat Itu yang Terpenting Soker-soker Anda bisa Mengapa ya Mendownload Atau apalah Hari berikutnya Channel Youtube Saya hilang Tidak bisa Dibuka Kenapa Ini saya Lakukan Sudara-sudara Kenapa Saya Lakukan Ya karena Saya tahu Bagaimana Mahasiswa itu Melaksanakan Kuliah online Paket Teams Misalnya Paket Teams Video Bisa Di Off Kan Ya kan Sama suara Di off Kan Dengan Alasan Kuota Tiba Pergi Ya kan Yang penting Sudah kelihatan Kalau sudah masuk Di situ Wah Namanya Sudah ada Di situ Tapi Semuanya Off Ditinggal Tidur Bisa loh Itu seperti itu Online kok Pak Eustro kok Tahu Anaknya Kayak gitu ya Justru Karena Saya Tidak Mengendaki Seperti itu Saya Awasi Dia kuliah Saya Duduk Di belakangnya Atau Duduk Di sampingnya Atau di kamar Saya buka Dan dia Tidak Dan anak saya Tidak melakukan Seperti itu Dua-duanya Selalu duduk Dengerin Sambil mencatat Tapi saya tahu Ada beberapa Yang melakukan Tindakan Seperti itu Bagi saya Tidak masalah kok Yang penting Besok ujian itu Catatannya itu Tidak mengambil Dari Google Tapi dari sini Jawabannya Maksudnya Nah itu Maksud saya Seperti itu Saudara-saudara Supaya apa Saudara Kuliah Betul-betul Kuliah Walaupun online Duduk Manis Mendengarkan Sambil mencatat Atau Sokor-sokor Anda bisa Mendownload Tidak apa-apa Kalau memang Bisa didownload Teknologi kan Bisa direkayasa Gitu ya Saudara-saudara Nah itulah Saya mempergunakan Cara semacam itu Ada plus minusnya kok Online itu Semua kuliah Ada plus minusnya Pakai zoom Sama aja Ya kan Sama aja Munculin aja Foto kita sendiri Dread gitu Kemudian kita Off Offkan Dua-duanya Itu bisa saja Nah Dengan demikian Saudara-saudara Saudara-saudara Ini semua kan Supaya apa Supaya ketika Ujian Online Yang sifatnya Open book Ya kan Open book Anda betul-betul Menguasai Dan lulusnya itu Betul-betul lulus Gitu Nah itu Baik Secara perkembangan Pemikiran Tuncuan konsep Hak asasi manusia itu Yang pertama Itu adalah Fase domestik Disebut fase domestik Karena Disebut fase domestik Karena Pemikiran Dan Perkembangan Pemikiran Hak asasi manusia itu Hanya Di Satu lingkup Negara Saja Misalnya di Inggris Di Amerika Di Perancis Jadi di satu lingkup Negara saja Dan Perkembangan Pemikiran itu Semata-mata Dipergunakan Untuk Melakukan Perlawanan Atas Kesemenang-menangan Penguasa Contohnya Di Inggris Misalnya Ada yang disebut Dengan Makna Carta Makna Carta itu Adalah Ini sering disebut Sebagai gagasan Hak asasi manusia Modern Yang pertama Yang cukup Dikenal Di dalam literatur-literatur Yakni Makna Carta Dan ini menjadi Semacam Apa ya Semacam Awal dari Dianggap Dianggap Berjasa Dianggap berjasa oleh Raja John Lackland Karena Memberikan Bantuan Kepada Raja John Lackland Ini John Lackland Ini Dalam menghadapi Para pemberontak Di Perbatasan Inggris Perbatasan Luar Inggris Nah Nah Oleh sebab itulah Kemudian Untuk Balas Dasa Dilakukanlah Semacam Perjanjian Antara Raja John Dengan Para Bangsawan Dan Gereja Yang intinya Adalah Para Bangsawan Dan Gereja Ini Diberi Hak Privilege Hak Privilege Manakala Ketika Kalau Raja John Lackland Itu Mau mengambil Keputusan Politik Artinya Para Bangsawan Dan Kelompok Para Bangsawan Dan Gereja Ini Selalu Dimintain Pendapatnya Ketika Raja John Lackland Mau Mengeluarkan Sebuah Keputusan Politik Karena Di Inggris Kan Monarki Konstitusional Nah Dengan Munculnya Makna Carta Ini Maka Di dalam Sistem Ketata Negaraan Inggris Sistem Pemerintahan Di Inggris Muncullah Apa Yang disebut Dengan House Of Lord Parlement House Of Lord Yang Terdiri Dari Para Bangsawan Dan Wakil Wakil Bangsawan Dan Gerica House Of Lord Sebelum Kemudian Muncul Lagi House Of Common Ini Wakil Rakyat Biasa Itu Saudara Saudara Nah ketika Maaf Saya juga Cerita ini Ketika Saya melakukan Penelitian Di Inggris Saya juga Pernah Kesana Dalam rangka Menyusun Disertasi Saya Karena Bikameral Ternyata Sudah Mengalami Perubahan Saudara Saudara Sejak tahun 1977 Kalau tidak salah Ya tahun 70an lah House Of Lord Itu Tidak Lagi Berisi Kaum Bangsawan Dan Gereja Melainkan Dia Itu Berisi Para Mantan Teknokrat Yang 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 ditunjuk Oleh Partai Politik Pemenang Pemilu Misalnya Kepala Mantan Kepala Bank Bank Sentral Misalnya Mantan Menteri Keuangan Jadi Para Teknokrat Inilah Yang Kemudian Ditunjuk Oleh Partai Politik Pemenang Pemilu Yang Dipergunakan Untuk Mengisi House of Commons Kemudian Dimasukkan Di House of Lord Nah Ini Fase Domestik Disebut Fase Domestik Karena Pemikiran Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Itu Konsep Konsepnya Itu Muncul Di Lingkup Negara Tertentu Saja Yang Dipergunakan Untuk Perlawanan Atas Kesemenangan Penguasa Nah Ini Lingkup Domestik Lingkup Yang Pertama Itu Lingkup Domestik Yang Kedua Fase Universalitas Ini Disebut Universalitas Fase Ini Ini Muncul Ketika Disepakatinya Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia Anda Tahu Tanggal Berapa 10 Desember 1948 Kalau Tidak Salah Nanti Tolong Dicari Ya Ini Saya Tidak Bawa Buku Saya Ini Hanya Ngocah Di Apa Ruang Kerja Saya Saya Mau Ngambil Ngambil Buku Yang Ada Di Lemari Ini Kok Sayang Sekali Karena Habis Saya Beresin Ada Separuh Buku Yang Sudah Saya Buang Kemudian Diambil Oleh Tukang Lewak Gitu Saya Mintanya Pak Ya Silahkan Saja Diminta Buku Buku Siapa Tahu Bisa Dijual Di Shopping Center Buku Buku Lama Saya Tidak Membawa Buku Ini Jadi Tanggal 10 Desember 1948 Makanya Tanggal 10 Desember Itu Setiap 10 Desember Selalu Diteringati Dengan Hari Hak Asasi Manusia Nah Disebut Universalitas Disebut Universal Artinya Berlaku Untuk Seluruh Bangsa Lintas Budaya Lintas Adat Lintas Negara Itu Karena Hak Asasi Manusia Yang Deklarasinya Itu Ditanda Tangani Pada 10 Desember 1948 Itu Mengandung Dua Dimensi Atau Dimensinya Itu Ganda Yang Pertama Dimensi Keluar Yang Kedua Dimensi Kedalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Berdimensi Keluar Itu Artinya Adalah Dokumen Hak Asasi Manusia Sedunia Itu Dipergunakan Sebagai Peduman Bagi Masyarakat Internasional Dalam Melakukan Pergaulan Internasional Pergaulan Antar Sesama Yang Tetap Harus Memperhatikan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan Jadi Kalau Saudara-saudara Bergaul Dengan Masyarakat Internasional Maka Saudara-saudara Pun Harus Memperhatikan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan Jika Indonesia Ingin Bergaul Dengan Masyarakat Internasional Maka Indonesia Pun Harus Memperhatikan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan Bangsa Lain Dan Oleh sebab Itulah Saudara-saudara Saudara-saudara Bisa melihat Bagaimana Sikap Bangsa Indonesia Ketika Terjadi Penindasan Terhadap Hak Asasi Manusia Contohnya Misalnya Di Kelompok Masyarakat Di Rohinnya Sana Rohinnya Indonesia Mengajukan Protes Bagaimana Kemudian Terjadi Penindasan Hak Asasi Manusia Di Serbia Herzegovina Dulu Indonesia Juga Melakukan Protes Bagaimana Terjadi Misalnya Penindasan Hak Asasi Manusia Di Perbatasan Palestina Indonesia Juga Melakukan Protes Ya kan Nah Itu Menandakan Bahwa Hak Asasi Manusia Atau Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional Dipergunakan Sebagai Pedoman Keluar Pedoman Pergaulan Internasional Yang Tetap Harus Memperhatikan Harkat Dan Mertabat Kemanusiaan Itu Dimensi Keluar Sedangkan Dimensi Kedalam Saudara-saudara Dukung Artinya Adalah Dokumen Hak Asasi Manusia Sedunia Itu Harus Dipergunakan Sebagai Kriteria Penilaian Bagi Rakyat Suatu Negara Untuk Melihat Kebijakan-kebijakan Politik Yang dikeluarkan Oleh penguasanya Saya ulangi Dimensi Kedalam Itu Artinya Adalah Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional Itu Yang Internasional Itu Dipergunakan Sebagai Kriteria Atau Pedoman Penilaian Atau Pedoman Bagi Rakyat Untuk Menilai Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Penguasa Negara Artinya Setiap Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Penguasa Negara Itu Harus Dilihat Ini Melanggar Ini Melindungi Hak Asasi Manusia Atau Tidak Nah Dengan Demikian Kalau Kita Melihat Maka Universalitasnya Itu Sifat Atau Fase Universalitasnya Itu Ya Karena Dokumen Hak Asasi Manusia Itu Bisa Dipergunakan Untuk Pergaulan Internasional Yang Harus Memperhatikan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan Juga Dipergunakan Untuk Menilai Kebijakan Kebijakan Penguasa Negara Apakah Ini Mencerminkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Atau Tidak Nah Inilah Yang disebut Fase Universalitas Berikutnya Saudara Saudara Fase Dikotomi Budaya Barat Dan Timur Nah Ini Fase Pemikiran Ini Berkembang Berkembang Di Kawasan Asia Tenggara Sekitar Tahun 70-an Sampai Tahun 80-an Bahkan Tahun 80-an Tahun 90-an Awal Diperlopori Oleh Para Pemimpin Pemimpin Besar Asia Tenggara Nah Intinya Begini Menurut Fase Pemikiran Ini Hak Asasi Manusia Yang Lahir Di Barat Nah Ini Mulai Mendikotomikan Budaya Barat Dan Budaya Timur Hak Asasi Manusia Yang Lahir Di Barat Itu Membawa Dimensi Kehidupan Individualistis Dan Oleh sebab Itu Tidak Cocok Nah Ini Sekali lagi Tidak Cocok Diterapkan Di Masyarakat Timur Timur Itu ya Kawasan Asia Tenggara Yang Memiliki Budaya Komunalitas Kebersamaan Nah Ini Standarnya Ganda Kalau Yang Dulu Tidak Salah Satu Yang Menulis Disini Tentang Hak Asasi Manusia Itu Kumpulan Buku Hak Asasi Manusia Itu Saya Cari Dimana Ada Ada Tapi Tidak Saya Ambil Itu Adalah Romo Magnus Suseno Beliau Juga Mengatakan Seperti Ini Dikotomi Budaya Ini Yang Menulis Romo Magnus Suseno Sekaligus Juga Ada Satu Laki Doktor Jai Haji Norcolis Majid Rektor Universitas Paramadina Pendiri Universitas Paramadina Dia Mengatakan Demikian Bahwa Hak Asasi Manusia Itu Dianggapnya Yang Berasal Dari Barat Itu Membawa Budaya Individualis Sementara Yang Di Dan Itu Tidak Cocok Diterapkan Di Budaya Timur Yang Membawa Kehidupan Pola-pola Kehidupan Komunalitas Jadi Budaya Barat Dan Timur Itu Sudah Dipisah-pisah Hitam Putih Kalau Barat Pasti Individualis Sementara Kalau Timur Itu Tidak Lain Adalah Komunalis Padahal Kalau Kita Lihat Timur Pun Juga Bisa Individualis Anda Bisa Melihat Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Sebelum COVID Sebelum Corona Orang Suruh Antri Bisa Enggak Di Indonesia Susahnya Setengah Mati Ya kan Di Jalan Anda Bisa Lihat Sebelum Corona Waduh Diatur Susahnya Setengah Mati Ya kan Kalau Sudah Berada Di Bawah Berada Di Atas Sepeda Motor Wah Rumang Sane Itu Dia Sebagai Teraja Jalanan Penyeberang Jalan Aja Kalau Bisa Disikat Sudah Lewat Severacross Sifat-sifat Egoisme Itu Justru Ada Di Dalam Diri Kita Dalam Budaya Kita Nah Ini Saudara-saudara Tapi Belum Tentu Barat Pun Itu Sifatnya Individualis Belum Tentu Justru Kadangkala Barat Itu Lebih Care Pada Kehidupan Kemanusiaan Menolong Ini Dan Itu Lebih Care Kadang-kadang Seperti Itu Pengalaman Saya Alami Sendiri Enggak Salah Di Perancis Saya Ya kan Saya Bersama Dengan Rombongan Saya Kehilangan Rombongan Dan Kemudian Saya Tingak Tinguk Tingak Tinguk Saya Mau Kembali Ke Hotel Itu Hotelnya Kecil Itu Di Tengah Kota Tiba-tiba Ada Orang Datang Anda Dari Asia Saya Bahasakan Indonesia Nanti Kalau Saya Bahasakan Inggris Anda Yang Bermasalah Kalau Saya Tidak Bermasalah Karena Apa Anda Bermasalah Karena Tidak Dengan Bahasa Inggris Nah Itu Sebentar Ya Ada Yang Teriak Teriak Ya Kita Lanjutkan Nah Jadi Saudara Saudara Melihat Hak Asasi Manusia Dari Dimensi Barat Dan Dimensi Timur Budaya Barat Dan Budaya Timur Itu Menurut Tulisan Nur Poles Macit Dan Roma Mahmid Suseno Dalam Kumpulan Laporan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Itu Ternyata Hanya Dipergunakan Sebagai Alat Untuk Justifikasi Pembenaran Tidak Diterapkannya Hak Asasi Manusia Di Negara Beberapa Negara Di Kawasan Asia Tenggara Sudahlah Contohnya Indonesia Di Indonesia Itu Dulu Soal Hak Asasi Manusia Itu Terjadi Dikotomi Budaya Bahkan Maaf Saudara Saudara Ketika Perumusan Undang Undang Dasar 45 Supomo Pun Juga Mengatakan Dengan Teori Integralistik Beliau Mengatakan Bahwa Di Dalam Undang Undang Dasar 45 Itu Konsep Hak Asasi Manusia Itu Tidak Perlu Dimasukkan Karena Apa Nanti Akan Membedakan Antara Negara Dengan Warga Negara Ini Bukan Integral Lagi Tapi Pendapat Itu Kemudian Ditentang Oleh Muhammad Hatta Apapun Juga Di dalam Konstitusi Harus Ada Perlindungan Dan Jaminan Terhadap Asasi Manusia Paling Tidak Kebebasan Jaminan Untuk Ber Jaminan Tes Yang pertama Kemudian Yang kedua Jaminan Untuk Bisa Berpendapat Berkata Berkata Kata Secara Lisan Maupun Tertulis Lisan Maupun Tertulis Nah Ada yang Mengatakan Hak Asasi manusia Yang dikembangkan Di barat Sana Itu Sifatnya Individualis Itu Muncul Itu Di dalam Perumusan Undang-Undang Dasan 45 Maka Saudara-saudara Kalau melihat Di dalam Undang-Undang Dasan 45 Yang lama Rumusan Hak Asasi Manusianya Itu Hanya Sedikit Tapi Paling Tidak Cukup Komprehensif Dan Kita Harus Angkat Topi Dan Kita Harus Sangat Memberikan Apresiasi Kepada Para Perumus Undang-Undang Dasan 45 Karena Sudah Mencantumkan Hak Asasi Manusia Sebelum Jauh Hari Sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia Itu Diremuskan Indonesia Konstitusinya Misalnya Konstitusinya Itu Ditegaskan Diberlakukan Ya kan Tanggal 18 Agustus 1945 Sementara Rumusan Hak Asasi Manusia Ada Di Tahun 1948 1948 Nah Itu Saudara-saudara Sehingga Dagasan Mengenai Dikotomi Budaya Itu Memang Ada Di dalam Konteks Pola Berpikir Para Ponding Fatis Kita Kemudian Dikembangkan Lagi Di Ketika Orde Baru Bahkan Mungkin Orde Lama Juga Mengatakan Demikian Bahwa Asasi Yang Berasal Dari Bawah Barat Itu Membawa Budaya Individualis Tidak Cocok Tidak 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 Cocok Di Budaya Timur Yang Komunalis Ini Nah Selanjutnya Saudara-saudara Fase Yang Terakhir Itu Adalah Yang Sekarang Ini Berkembang Fase Pemikiran Universalitas Dan Kontekstualitas Yaitu Suatu Fase Pemikiran Yang Melihat Atau Memandang Bahwa Konsep-konsep Substansi Hak Asasi Manusia Itu Bersifat Universal Artinya Konsep-konsep Hak Asasi Manusia Yang Sudah Dirumuskan Di Dalam Deklarasi Ham Sedunia Itu Sifatnya Universal Sebab Semua Orang Semua Bangsa Semua Manusia Mengakui Kebenaran Perihal Substansi Hak Asasi Manusia Tersebut Namun Ditinjau Dari Konteks Implementasinya Ditinjau Dari Konteks Pelaksanaannya Rumusan Rumusan Hak Asasi Manusia Sangat Tergantung Dari Tempat Dalam Tanda Kutip Tempat Dimana Hak Asasi Manusia Itu Mau Diterapkan Dengan Demikian Maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Yang Substansinya Universal Itu Sangat Tergantung Dari Tempat Yang Mau Dilaksanakan Dan Inilah Disebut Sebagai Partikularistik Contohnya Begini Nah Ini Hak Berekspresi Yang Dulu Saya Pernah Saya Sampaikan Hak Berekspresi Berpakaian Itu Berekspresi Berpakaian Itu Berekspresi Ekspresi Mode Bisa Enggak Ekspresi Mode Itu Dipergunakan Untuk Kemudian Disembaharan Tempat Misalnya Anda Kuliah Tatap Muka Sebelum Corona Itu Berpenampilan Seperti Anggota Group Band Underground Alias Pangrock Rambut 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 Taras Bulba Wah Anting-anting Sampai Di Muka Itu Anting-anting Semua Kemudian Yang Namanya Tattoo Itu Muka Pun Ditato Pertanyaannya Bisa Enggak Itu Dipergunakan Cocok Enggak Itu Dipergunakan Di Dalam Konteks Perkuliahan Datang Kuliah Dengan Tampilan Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Aja Enggak Ada Yang Mukanya Ditato Semua Kan Ada Itu Seorang Penyanyi Penyanyi Underground Penyanyi Punk Yang Mukanya Ditato Penuh Yang Mudah-mudahan Enggak Adalah Yang Seperti Itu Kalau Sudah Ada Gimana Caranya Menghilangkan Tatonya Apa Mau Disetrika Mukanya Tapi Pertanyaannya Bisa Enggak Orang-orang Semacam Itu Misalnya Menjadi Orang Kantoran Pegawai Negeri Ini Hak Saya Kok Berpenampilan Seperti Ini Kontekstualitasnya Enggak Cocok Dipakai Enggak Cocok Dipergunakan Kuliah Pakai Celana Pendek Kausan Karena Panas Seperti Ketika Saya Mampir Di Kopenhagen University Kopenhagen University Itu Pas Musim Panas Tapi Di sana Kalau panas Tetap Sejuk Di Halamanya Itu Banyak Sekali Anak-anak Pakai Celana Pendek Kemudian Cewek Juga Pakai Celana Pendek Nah Pertanyaannya Kalau Seperti Itu Kuliah Di Atma Jaya Fakultas Hukum Bisa Enggak Ya Kalau Ada Yang Mengatakan Kalau Di sana Bisa Loh Ya Sudah Kuliah Di sana Aja Jadi Tidak Mungkin Itu Dilakukan Di sini Karena Konteks Kualitas Tempat Itu Memang Tidak Cocok Jadi Jadi Malah Lucu Jadinya Nah Itu Lagi Misalnya Jadi Contoh yang paling Aktual Adalah Hak milik Jadi misalnya Begini Hak Ulayat Hutan Ulayat Yang dimiliki Masyarakat Badui Dalam Misalnya Masyarakat Badui Dalam Itu mempunyai Hak Ulayat Bidang Pengelolaan Hutan Hebat Sekali Mereka Kearifan Lokalnya Nah Selama Masyarakat Dengan Peranata Peranata Hukum Lokalnya Ya kan Sudah Mampu Melindungi Harkat Dan Mertabat Kemanusiaan Anggutana Maka Hak Asasi Manusia Tidak Perlu Diterapkan Untuk Masyarakat Yang Bersangkutan Jelas ya Paham ya Yang saya maksud Jadi Selama Perangkat Prasarana Dan sarana Aturan Hidup Hukum Adat Misalnya Yang Diterapkan Di Masyarakat Lokal Masyarakat Adat Lokal Itu Sudah Mampu Untuk Melindungi Harkat Dan Mertabat Kemanusiaan Anggotanya Maka Hak Asasi Manusia Tidak Perlu Diterapkan Di Masyarakat Tersebut Sedara-sedara Yang dari Bali Beliputu Kemudian Mbok Siapa Siapa itu Yang Sering duduk Di depan Itu namanya Di masyarakat Tenganan Ada Gak Hak Asasi Manusia Di sana Wah Anda itu Boleh Nebang Pohon Seenaknya Itu tebung Pohon Anda sendiri Eh Di masyarakat Tenganan Itu Gak Bisa Seenaknya Sendiri Karangasem Ini Di Karangasem Kalau gak Salah Salah Saya Tolong Di WA Di WA Pak Itu Tenganan Bukan Di Karangasem Tolong Ya Jadi Walaupun Masyarakat Masyarakat Itu Ada Seseorang Mempunyai Pohon Tapi Tidak Sembarang Seenaknya Sendiri Pohon Itu Ditebang Dan Mereka Mau Ya kan Mereka Mau Jadi Masyarakat Tenganan Itu Kalau Menebang Pohon Itu Harus Diteliti Oleh Ketua Adatnya Ketua Adatnya Bahwa Betul-betul Pohon Ini Sudah Mati Baru Bisa Ditebang Ketika Saya Melakukan Penelitian Kesana Dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya Saya Tanya Yang Saya Tanya Itu Justru Sarjana Nurusan Udayana Unik Ini Saya Diterangkan Tentang Bagaimana Kehidupan Di masyarakat Tenganan Bagi Bagi Saya Ini Sangat Ribet Kehidupannya Sangat Ribet Sekali Ada Pertemuan Makan Bareng Sangat Ribet Sekali Saya Tanya Bli Itu Hidup Di Masyarakat Tenganan Kayak Gini Kalau Saya Lihat Sangat Ribet Ini Kalau Menurut Anda Ribet Ribet Atau Enggak Dia Ngomong Enggak Tidak Itu Saya Biasa Biasa Aja Beli Tuliah Enggak Saya Lulusan Udayana Kaget Saya Sarjana Urusan Udayana Hidup Di masyarakat Tenganan Dan Dia Tetap Hidup Di dalam Konteks Kearifan Lokal Nah Itu Artinya Apa Artinya Hak Asasi Manusia Enggak Perlu Dimasukkan Di sana Enggak Perlu Wah Itu Hak Pilih Saya Kok Anda Teriak Di masyarakat Tengan Ayo Kita Tuntut Hak Asasi Manusia Kepada Ketua Adat Malah Diketawai Enggak Usah Jauh Jauh Saya Tansih Contoh Lagi Anda Di Keraton Ngayuk Jokarto Adining Coba Tanya Gaji Di dalam Itu Berapa Nanti Tanya Gajinya Berapa Sudah Sesuai Dengan Upah Minimum Provinsi Atau Enggak Mudah Sudah Sekarang Tapi Dulu Sebelum Ada Dana Istimewa Kalau Enggak Salah Dana Istimewa Kan Salah Satunya Dipergunakan Untuk Itu Kalau Enggak Salah Itu Gajinya Enggak Seberapa Tapi Ketika Ditanya Bapak Gajinya Kok Sekian Untuk Menjadi Abdi Dalem Mereka Mengatakan Bahwa Saya Menjadi Abdi Dalem Itu Justru Merupakan Sebuah Kehormatan Yang Luar Biasa Bagi Saya Dan Keluarga Saya Mampu Mengabdi Kepada Ngarso Dalem Raja Saya Artinya Apa Artinya Menjadi Adi Dalem Itu Sudah Merupakan Harkat Dan Martabat Hak Sasi Manusia Tidak Diterapkan Di Sana Namun Ketika Ada Struktur Masyarakat Lain Yang Masuk Ke Komunitas Tersebut Kemudian Mulai Merusak Tatanan Misalnya Hutan Ulayat Ditebangin Kemudian Tanahnya Dibuat Lapangan Golf Tanahnya Dibuat Semacam Mall Dan segala Maka Mulai Saat Itulah Hak Asasi Manusia Harus Diterapkan Di dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Adat Tersebut Nah Inilah Yang dimaksud Fase Universalitas Versus Kontekstualitas Artinya Substansi Hak Asasi Manusia Isi Dari Hak Asasi Manusia Itu Universal Semua Orang Di Jagad Raya Ini Memangkui Hak Untuk Bicara Hak Memiliki Ya kan Tetapi Ketika Secara Kontekstual Diimplementasikan Di Satu Tempat Tertentu Belum Tentu Hak Asasi Manusia Itu Diterapkan Semuanya Maka Harus Bersifat Partikularistik Gitu Saudara-saudara Cari Gagasan Hak Asasi Manusia Dalam Tulisannya Romo Magnus Suseno Ya itu Saudara-saudara Misalnya Begini Waktu Saya Diwawancarai Profesor Eddie Hyarich Waktu Ujian Apa Tes Wawancara Salon Mahkamah Mahkamah Konstitusi Saya Ditanya Terkait Hukum Pidana Beliau Memberikan Contoh Kumpul Kebu Kumpul Kebu Itu Dipidana Menurut Mas Hestu Bagaimana Kalau ini Dikaji Dengan Hak Asasi Manusia Saya Langsung Mikir Ini Wah Kalau Diterapkan Di Indonesia Saya Sepakat Karena Kumpul Kebu Itu Tidak Sesuai Dengan Tata Nilai Budaya Bangsa Indonesia Walaupun Itu Hak Di Barat Sana Orang Kumpul Kebu Silahkan Hidup Bersama Sama Tanpa Menikah Sudah Punya Anak Dan Segala Macem Silahkan Orang Tidak Memikirkan Itu Hak Reproduksi Tapi Kalau Di Indonesia Ini Tidak Bisa Maka Secara Substansi Orang Melakukan Hubungan Laki-laki Perempuan Itu Hak Tapi Secara Kontekstualitas Di Tempat-tempat Tertentu Di Indonesia Misalnya Tidak Mungkin Itu Bisa Dilakukan Maka Kalau Itu Dipidana Ada Pemidana Saya Sepakat Ini Berkaitan Dengan Tata Nilai Yang Ada Di Masyarakat Indonesia Nah Inilah Sejarah Perkembangan Pemikiran Penyusunan Konsep Asasi Manusia Dari Fase Domestik Dari Fase Yang Hanya Di Lingkup Negara Tertentu Saja Kemudian Dikembangkan Ada Fase Universalitas Yang Kemudian Ada Dimensi Ganda Ini Berkaitan Dengan Penerapannya Ada Dimensi Keluat Dan Dimensi Kedalam Kemudian Setelah Itu Didikotomikan Budaya Barat Dan Budaya Timur Kemudian Ada Di Fase Universalitas Dan Kontekstualitas Itu Yang Sekarang Ini Berkembang Jadi Hak Asasi Manusia Itu Jadi Kalau Ada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kita Harus Melihat Bagaimana Kontekstualitasnya Kontekstualitasnya Itu Baik Selanjutnya Saudara-saudara Ini pengantar Tetapi Agak Lama ya Saudara-saudara Ya Gak Apa Nanti Dicatat Ini cukup Pelan-pelan Dalam Memberikan Pemahaman Nah Sekarang Bagaimana Dimensi Pengatuan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Di Undang-Undang Dasar 1945 Itu Soal Hak Asasi Manusia Sudah Mulai Ada Di Pasal 27 Mulai Pasal 27 Saudara Bisa Membuka Undang-Undang Dasar 1945 Nah Ini Saya Buka Pasal 27 Kemudian 28 Dan 29 28 Itu Kalau Tidak Salah Sampai I Nah Ini Hak Asasi Manusia Ya Kan Pasal 27 Sudah Disinggung Ini Mengenai Warga Negara Dan Penduduk Pasal 27 Hak Asasi Manusia Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Seterusnya Setiap Warga Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yalah Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ibu Serta Dalam Payabela Negara Kemerdekaan Berserikat Dan Terus Kemudian Pasal 28 8 8 8 Dan Seterusnya Masuk Asasi Manusia Ini Yang Universal Jadi Masukkan Semua Nah Saudara Saudara Kita Akan Coba Lihat Pasal 27 Ayat 1 Termasuk Ayat 2 Dan Ayat 3 Saya Kasih Contoh Pasal 27 Ayat 1 Wajah Walaupun Yang Ayat 2 Dan Ayat 3 Itu Juga Ada Pasal 27 Bunyinya Begini Nah Pasal 29 Bunyinya Begini Pasal 27 Itu Memang Tidak Lengkap Segala Warga Negara Ayat 1 Bersamaan Kedudukannya Di dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya Hak Dan Kewajiban Menjadi Satu Hal Yang Saling Berhimpitan Ayat 2 Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan Ayat 3 Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pemilaan Negara Sementara Di Pasal 29 Ayat 2 Kalau di Pasal 28 Itu Banyak Setiap Orang Setiap Orang Setiap Orang Setiap Setiap Orang Jadi Pasal 28A Subyek Subyek Setiap Orang Berhak Untuk Hidup Serta Berhak Mempertahankan Hidup Dan Kehidupannya Pasal 28B Setiap Orang Berhak Kemudian Ayat 2 Setiap Anak Berhak Pasal 28C Setiap Orang Berhak Ayat 28C Ayat 1 Ayat 2 Setiap Orang Berhak Pasal 28D Setiap Orang Berhak Ayat 2 Setiap Orang Berhak Ayat 3 Setiap Orang Berhak Ayat 3 Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan Nah Itu ya Sedara Sedara Nah Subyek Perlindungan Dan Penghormatan HAM Di Dalam Undang Dasar 45 Itu Ternyata Ada Tiga Yang pertama Warga Negara Tadi Sudah Saya Sebut Ya Yang Warga Negara Itu Pasal 27 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Kemudian Penduduk Pasal 29 Ayat 2 Pak Lihatnya Bunyinya Nanti Jangan Jangan Salah Saya Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap Tiap Penduduk Oke Yang Ketiga Itu Setiap Orang Pasal 28 A Kemudian Ada Pasal 28 D Itu Setiap Warga Negara Kemudian Setiap Orang Setiap Orang Setiap Orang Setiap Orang Setiap Orang Setiap Kemudian Setiap Orang Setiap Orang Ya Kemudian Pasal 28 Itu Hak Untuk Hidup Dan Seterusnya Identitas Budaya Dan Segala Macem Jadi Ada Tiga Warga Negara Penduduk Setiap Orang Sekarang Kita Akan Coba Lihat Saudara Saudara Mengapa Ya Kan Ada Perbedaan Subyek Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Dalam Undang Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1 Ini Segala Warga Negara Pasal 29 Ayat 2 Tiap Tiap Penduduk Pasal 28 28 A Itu Setiap Orang Tapi Begitu Masuk Pasal 28 D Ayat 3 Itu Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang sama Dalam Pemerintahan Pertanyaannya Adalah Mengapa Terdapat Perbedaan Perlindungan HAM Bagi Penduduk Dan Bagi Warga Negara Menurut Undang Undang Dasar 45 Dasar Konsepsional Teoritisnya Itu Apa Nah Ini Saya Akan Menerangkan Ya Berarti Posisi Subyeknya Ini Pasti Berbeda Ini Eksistensi Subyeknya Berbeda Dan Oleh sebab Itulah Maka Jawabannya Terletak Pada Perbedaan Pengertian Penduduk Atau Setiap Orang Dengan Pengertian Warga Negara Seperti Yang kemarin Kita Bicarakan Waktu Kita Bicara Warga Negara Betul Ya Nah Sekarang Saudara-saudara Kalau Saudara-saudara Pengen Tahu Apa Sebetulnya Dasar Konsepsional Teoritisnya Pasal 27 Ayat 1 Menegaskan Segala warga Negara Bersamaan Kedudukan Di dalam Hukum Dan Pemerintahan Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Setiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Terta Dalam Upaya Pemilihan Negara Oke Nah Seandainya Saudara-saudara Subyeknya Diganti Penduduk Apa yang Akan Terjadi Setiap Penduduk Bersamaan Kedudukannya Di dalam Hukum Dan Pemerintahan Penduduk Itu Siapa Penduduk Itu Setiap Orang Yang Berdomisili Di Wilayah Yuridiksi Negara Berarti Penduduk Itu Bisa WNA Bisa WNI Betul Ya Nah Kalau Itu Dipergunakan Oleh Penduduk Mengguburkan Kata Penduduk Maka WNI Punya Persamaan Hukum Dan Pemerintahan Enggak Ya Berarti WNA Ya Kalau pakai Kata Penduduk Pasal 27 Ayat 1 Segala Warga Negara Diganti Dengan Segala Penduduk Berarti WNA Pun Bisa Nyalon Jadi Presiden Ya Karena Apa Mempunyai Kedudukan Yang Sama Kok Bersamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan Berarti WNA Bisa Melakukan Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Pembilaan Negara Wah Berarti Ada Milisi Asing Nah Gitu Ya Nah Kemudian Yang Pasal 29 Saudara Saudara Ini Kita Mulai Tafsirkan Lagi Ayat 2 Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk Pertanyaannya Seandainya Tiap-tiap Penduduk Ini Dibagi Ganti Dengan Warga Negara Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Warga Negara Untuk Memeluk Agamanya Berarti Kalau diganti Seperti itu Yang Dijamin Cuman Warga Negara Yang WNA Kan Tidak Padahal Penduduk Itu Tidak Lain Adalah Setiap Orang Yang Berdomisili Di Wilayah Yuridiksi Negara Pasal 26 Anda Lihat Lagi Nah Dengan Demikian Saudara-saudara Mengapa Terdapat Perlindungan Bagi Penduduk Dan Bagi Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 45 Dasar Konsepsional Teoretisnya Apa Yaitu Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Yang Ditujukan Kepada Penduduk Itu Terkait Penduduk Atau Yang jelas Bisa juga Di Maaf Saya ulangi ya Karena Kalau Anda Nyatet Tidak pelan-pelan Nanti Saya Anda Protes Dengan saya Jadi Jawabannya Adalah Karena Perlindungan Yang Ditujukan Pada Subjek Penduduk Atau Setiap Orang Itu Tidak Lain Adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Berdimensi Klasik Atau Hak-hak Yang Sifatnya Personalitas Yang Melekat Di Dalam Diri Sendiri Maka Kalau Anda Lihat Saudara-saudara Dalam Undang-Undang Dasar 45 Subjek Yang Setiap Orang Itu Sangat Personalitas Hak Asasi Manusia Yang Klasik Yang Pribadi Dimensinya Itu Pribadi Ya kan Coba Anda Lihat Itu Yang Pasal 28 Ya 28 A Sampai Dengan 28 Setiap Orang Berat Untuk Hidup Serta Berat Mempertahankan Hidup Ini kan Pribadi Sekali Setiap Orang Berarti Warga Negara Ia Warga Negara Asing Ia Setiap Orang Berat Membentuk Keluarga Ia Setiap Orang Berarti Hak Yang Sifatnya Pribadi Dan Ini Adalah Konstruksi Hak Klasik Nanti Saya Akan Menerangkan Bagaimana Karel Fasak Itu Adalah Hak Asasi Generasi Pertama Ini Hak Asasi Klasik Sementara Subyek Hak Asasi Manusia Yang Ditujukan Kepada Warga Negara Itu Itu Tidak Tidak Lain Adalah Hak Asasi Modern Yang Terkait Dengan Hak Sosial Dan Politik Sebab Hak Asasi Yang Ditujukan Kepada Warga Negara Itu Memang Bersifat Partikular Kontekstualitas Mengingat Warga Negara Adalah Pihak Yang Terikat Kontrak Dalam Kontrak Sosial Dalam Mendirikan Sebuah Negara Secara Konseptual Seperti itu Bisa Bisa Bedakan Jadi Kalau Hak Asasi Untuk Penduduk Dan Warga Negara Itu Sifatnya Klasik Terkait Dengan Hak Yang Bersifat Individual Hak Yang Melekat Sementara Hak Asasi Yang Ditergunakan Untuk Warga Negara Itu Adalah Hak Asasi Yang Sifatnya Modern Khusususnya Dalam Konteks Dimensi Hak Sosial Dan Politik Mengapa Sosial Dan Politik Karena Warga Negara Inilah Yang Terikat Kontrak Sosial Menurut Teorinya Russo Dalam Rangka Pembentukan Negara Nah Itulah Saudara-saudara Memahami Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Awal Nanti Kita Akan Melihat Kuliah Berikutnya Tanggal 13 Nanti Akan Saya Sampaikan Bagaimana Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Soal Agama Kalau Tidak Salah Nanti Karena Ini Adalah Hak Yang Paling Krusial Dan Sering Menimbulkan Persoalan Demikian Saudara-saudara Ternyata Sudah Selesai Demikian Saudara-saudara Yang bisa Saya Sampaikan Pada Kuliah Kali Ini Sampai Jumpa Di Kuliah Yang akan Datang Pergunakanlah Imumu Itu Kelap Untuk Menuntun Bangsamu Keluar Dali Kegelapan Yang Tiada Habis-habisnya Pramudia Anantatur Dalam Karangan Buku Salah Satunya Yang Terkenal Yakni Bumi Manusia Sekian Dan Terima Kasih Salam Sehat Selalu